Audiensi PWI Riau bersama Bupati Siak ini berlangsung di kediaman Bupati Siak membahas persiapan pelansaran Hari Pers Nasional atau HPN yang akan berlangsung di Kabupaten Siak pada tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang. Kegiatan ini akan dipusatkan di pentas Siak Bermada dan direncanakan dihadiri lebih dari 100 peserta PWI serta dirangkai dengan Bazar UMKM, Marketing Digital UMKM Siak Bangkit, workshop jurnalistik dan sosialisasi Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional, peluncuran buku taman nasional Riau, goes dan menanam pohon. Bupati Siak saat menerima audiensi tersebut menyampaikan bahwa momentum ini sangat baik untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan dan pembangunan daerah Kabupaten Siak, terlebih dengan suguhan UMKM yang sesuai dengan program pemerintah daerah, sektor pariwisata Siak yang juga menjadi salah satu ikon di Provinsi Riau dan pengusulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Pertama kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucap terima kasih kepada Ketua PWI Provinsi Riau yang telah menunjuk Siak sebagai perumah hari pes nasional tahun 2022 untuk tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak. Yang tentunya HPN yang ke-76 secara nasional nantikan acara dikendari, tanggal 90 hari, dan tingkat Provinsi Riau jelasan akan disiap mulai tanggal 18 Maret sampai tanggal 20 Maret. Nah tentu ini adalah momentum yang sangat baik bagi Kapten Siak untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan dan pembangunan daerah, karena akan banyak nanti datang wartawan media ke Kapten Siak bersama hari pes tahun ini. Nah tentu kami akan menyuguhkan baik itu nanti terkait dengan UMKM, karena tadi Ketua PWI Provinsi Riau sudah menyampaikan bagaimana salah satu temanya UMKM bangkit di Riau dan termasuk untuk di Kondensia. Karena di Siak insya Allah program kami yang sudah masuk di RPJMD adalah 1.000 UMKM, seolah-olah ini bisa 1.000 sampai 2.000, karena akan juga bersamaan dan disinergikan dengan dari dana desa. Nah kemudian juga untuk pariwisata, Siak ini sudah sebagai salah satu ikon pariwisata di Provinsi Riau. Jadi dengan tagline-nya Siak Jatul Limele. Nah kemudian juga tentunya bagaimana juga Siak akan mengusulkan pahlawan nasional Tengku Bang Asmara, Sultan Siak yang kedua, yang telah berjuang meluang Belanda di Selat Guntung, yang terkenal dengan Perang Guntung. Selat Guntung ini di Kecamatan Sabau, Kondensia. 71 orang Belanda meninggal waktu itu. Lalu ini akan kita upayakan untuk pengusulan sudah mulai beberapa tahap sebelumnya, sudah sampai ke seminar lokal dan tahun ini insya Allah seminar nasional dan pengusulannya akan kita sampaikan ke Menteri Sosial melalui pemerintah komensialnya. Tim Liputan mengabarkan.